Terima kasih kembali lagi dengan kami penida ofisial. Senang bertemu kalian semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kami akan menemani Anda di berita terbaru dan terupdate hari ini. Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum dalam kurung PHPU Pilpres 2024 pada Senin pagi. Sidang tersebut akan dimulai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di ruang sidang lantai 2 gedung IMKRI Jakarta. Menurut Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan serta Jurubicara MK. Fajar Laksono Hakim Konstitusi akan membacakan putusan untuk gugatan yang diajukan oleh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud M. di secara serentak pada hari yang sama. Pembacaan putusan akan dilakukan dalam majelis yang sama, kata Fajar. Dia menjelaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara ini akan memiliki kuota 14 kursi di dalam ruang sidang termasuk kuota bagi prinsipel yang akan hadir. Sebagian besar para pihak, termasuk Anies Muhaimin yang akan hadir sebagai prinsipel, telah mengkonfirmasi kehadiran mereka. MK dan kepolisian juga bekerjasama untuk meningkatkan keamanan baik untuk massa maupun untuk hakim yang akan menyidangkan. Ada lapisan-lapisan pengamanan, mulai dari seputaran akses jalan menuju ke MK, kemudian di sekitar gedung MK, termasuk juga di ruang sidang Ujar Fajar. Dia berharap sidang pembacaan putusan ini berjalan lancar dan mengimbau masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Kita semua berharap seluruh agenda persidangan berjalan dengan lancar, karena ini agenda penting, agenda ketatanegaraan nasional yang mempengaruhi agenda ke depan. Mari kita jaga bersama, ucapnya. Gugatan yang diajukan oleh Anies Muhaymin terdaftar dengan nomor perkara 1 per PHPU. PRSXXII atau 2024 sementara gugatan Ganjar Mahfud terdaftar dengan nomor perkara 2 per PHPU. PRSXXII atau 2024 Dalam permohonannya, pasangan Anies Muhaymin maupun Ganjar Mahfud meminta MK membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Mereka juga memohon MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024 dan meminta MK memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikut sertakan Prabowo Gibran. Sidang pemeriksaan perkara sengketa Pilpres 2024 telah digelar pada tanggal 27 Maret hingga 5 April. Kemudian, para pihak dalam perkara mengajukan kesimpulan sidang ke MK pada tanggal 16 April. Sejak tanggal 16 hingga 21 April, Hakim Konstitusi melangsungkan rapat permusyawaratan Hakim dalam kurung RPH untuk memutus perkara tersebut. Demikianlah berita kali ini. Kami dari penidak ofisial mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa pada berita selanjutnya.